Dua solusi agar anak angkat jadi mahrum. Pertanyaan, saya dan istri saya mengangkat anak perempuan usia saat ini 1 tahun 2 bulan. Saya punya adik laki-laki yang mempunyai istri anak perempuan yang berumur 1 tahun 8 bulan. Pertanyaannya, jika anak angkat saya disusui oleh istri adik saya, bisakah anak angkat saya menjadi mahrum saya? Jawaban, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di zaman jahiliyah, anak angkat bisa menjadi anak nasab. Bahkan nama orang tua nasab bisa diganti dengan nama orang tua angkat. Dulu Khadijah r.a pernah memiliki seorang budak bernama Zaid bin Harithah. Budak ini kemudian dihadiahkan ke suaminya, Nabi Muhammad s.a.w. sebelum beliau diutus sebagai nabi. Oleh beliau, Zaid dibebaskan dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Hingga orang mengenalnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Setelah datang Islam, aturan ini dihapus dan tidak diberlakukan. Allah s.w.t. berfirman, yang artinya, Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu, hanyalah perkataanmu di mulut saja. Sedangkan Allah mengatakan yang hak dan dia menunjukkan kepada jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 Ibnu Umar r.a pernah memberikan penjelasan tentang ayat ini. Bahwa Zaid bin Harithah adalah mantan budak Rasulullah s.a.w. Dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat, Panggillah anak-anak angkatmu dengan menasabkan kepada nama bapak-bapak mereka. Karena itulah yang lebih adil di sisi Allah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Ketika anak angkat tidak bisa menjadi seperti anak kandung, turunannya adalah masalah kemahroman. Karena ini kaitannya dengan menjaga interaksi antara anak dengan orang tua angkatnya ketika di dalam rumah. Ada dua cara agar anak angkat bisa menjadi mahram ini. Pertama, mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Misalnya, jika ingin mengambil anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami atau keponakan suami. Karena keponakan, maka dia mahram. Jika ingin mengambil anak laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri. Sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut karena istri adalah bibinya. Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa status anak angkat tersebut tidak seperti anak nasab. Sehingga tidak ada hak warisan. Kedua, dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Kita ikuti kaedah yang pernah disampaikan Nabi SAW. Dalam hadis dari Ibn Abbas RA, yang artinya, persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Hadis Riwet Bukhari Sehingga hubungan persusuan tidak hanya anak susu atau saudara susu, tapi juga mencangkup hubungan yang lainnya. Jika dalam hubungan kemahroman karena keturunan ada tujuh, dan hubungan kemahroman karena pernikahan ada empat, maka hubungan mahram karena persusuan ada sebelas. Gabungan dari keduanya. Ada hubungan mahram karena berstatus paman, juga ada hubungan mahram karena paman persusuan. Ada hubungan mahram karena mertua, juga ada hubungan mahram karena mertua persusuan. Dan seterusnya. Dari kasus yang Anda sampaikan, jika anak angkat itu disusui oleh istri adi Anda, maka hubungan mahram anak itu dengan Anda adalah paman persusuan. Hanya saja, persusuan yang bisa menyebabkan mahram, syaratnya ada dua. Satu, usia bayi sebelum dua tahun. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah, tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur dua tahun. Hadis Riwet Bayi Haki dan Darakutni Dua, minimal lima kali persusuan. Satu kali persusuan, batasannya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri asinya. Dari Aisyah radiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa sepuluh kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi lima kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Hadis Riwet Muslim, Nasai, dan yang lainnya. Demikian, Allahuaklam.